Jadi setelah kita pakai yang kasar, kita pakai gerinda yang halus ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa hari ini kita akan membuat tutorial lagi ya Jadi hari ini kita akan membuat tutorial pembuatan gigi palsu bagian atas ya Nah jadi ini sudah kita cetak sekitar 1 jam yang lewat Ini sudah kering ya Jadi nanti kita akan membuat tutorial dari pembuatan penyusunan awal Sampai giginya selesai, sampai dipoles ya Jadi tutorial kita dari proses awal sampai giginya dipoles Sampai mengkilat ya Karena pasien kita ini tidak mau disorot kamera Jadi tutorialnya hanya sampai dipoles ya Oke teman-teman buat yang suka dengan channel ini jangan lupa dukung terus Like, comment, subscribe dan juga diaktifkan notifikasi loncengnya ya Terima kasih Hai ini proses setelah cetakan mulutnya kering ya Nah jadi setelah cetakan kering Hai kemudian kita buka ya jadi kita buka jadi untuk membuka cetakan mulut alginatnya kita buang dulu ini kita buang pelan-pelan supaya gigi asli yang masih tertinggal enggak patah ya ini gigi aslinya bagian depan masih ada jadi nanti kita akan membuat tutorial dari penyusunan ini penyusunannya kita memakai bahan lilin dulu ya ini udah kering jadi proses selanjutnya kita akan mencocokkan gigi yang mana yang akan kita pasang ya ini proses penyusunan gigi palsu memakai lilinnya ya Nah jadi ini udah kita susun jadi nanti lilinnya kita buang ya nilinya kita buang kemudian kita ganti sama bahan akrilik ya ini susunannya udah rata Hai jadi proses selanjutnya kita akan membuat cetakan langit-langit akrilik bagian dalam ya di lilinnya ini nanti kita buang kemudian kita ganti sama bahan diri sebelum pembuatan langit-langit akrilik tetakan git kita kasih minyak CMS dulu ya jadi tujuannya supaya sewaktu kita membuka cetakan akrilik dia tidak nempel di cetakan mulut ini ya kita kasih agak banyak ya supaya nanti sewaktu kita membuka lebih mudah lebih mudah ya ini udah rata semua jadi proses selanjutnya kita akan membuat kerana akrilik ya ini proses pembuatan langit-langit akrilik ya jadi setelah lapisan yang pertama kita kasih lapisan yang berikutnya ya ini lapisan awal udah jadi kemudian proses selanjutnya kita buat lapisan yang kedua ya tujuannya supaya langit-langit akriliknya lebih tebelnya lebih merata ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini proses menunggu pengeringan ya sudah rata bagian depannya udah rata juga jadi proses selanjutnya kita menunggu pengeringan ya jadi setelah kering kemudian kita buka setelah itu proses selanjutnya kita bentuk langit-langit akrilik bagian dalam ya ini udah kering ya jadi proses selanjutnya kita buka nah jadi setelah kita buka ini banyak sekali yang tajam ya jadi nanti langit-langit akrilik ini kita bentuk kemudian kita haluskan ya ini masih kasar ini masih belum dibentuk jadi proses selanjutnya kita bentuk dulu ya langit-langit akriliknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini udah kita bentuk udah kita potong selanjutnya kita akan menghaluskan ya selamat menikmati 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 ini hasil akhir setelah kita bolest ini langit-langit akriliknya lebih mengkilat ya jadi proses selanjutnya kita akan mencocokkan di mulut pasien ya gigit rapatkan lagi buka